Intro Nih selamat pagi nih cuy Akhirnya balik lagi bersama aku disini Setelah kemarin kita udah selesai mengonten Si lampu di dua laser yang dipasang di Sabi cuy Nah kemarin aku udah jelasin secara lengkap Mengenai pemasangannya hingga Proses finishingnya seperti apa cuy Nah kemarin di Mas Rendra itu Aku udah kasih tau Pemasangan holder Kabel-kabel bagaimana cara Kalau misalkan ngedim lampunya di dua laser Barengan sama si lampu standartnya Lampu utama Pokoknya kalian harus nonton secara lengkap Kalau misalnya gak lengkap itu bakalan Bikin bingung kalian cuy Jadi nontonnya itu gak boleh setengah-setengah Supaya pahamlah mengerti Mas Rendra itu Dijelasinnya seperti apa gitu cuy Nah dan untuk konten kali ini Aku bakalan konten si pergantian cover jognya Si Sabi cuy Nah karena kan pertama kali Aku ganti cover jognya si Sabi Ini kan ketika motorku masih konsep trondol Nah yang mana itu Udah lama banget lah cia kan Konsep trondol itu aku masih di awal-awal bangun Youtube Ya mungkin sekitar dua tahun yang lalu lah Sampai sekarang belum aku pernah ganti Nah bayangin cia kan Itu kan bisa dibilang cover jognya Merk Kingdrag Yang mana itu bukan jog seperti standartnya Dia itu seperti Bukan hitam pekat lah Jadi sedikit pudar Nah apalagi ditambah Dua tahun ini gak pernah ganti Jadi boder-boder jelek banget Boder-boder pudar Yang dimana Untuk looknya kurang Kemudian tulisan Kingdragnya juga Udah pudar merahnya Jadi aku mau ganti cuy kan Di konten kali ini Nah tunggu aku ambil barangnya Nah kemarin itu cover Kingdrag Kingdrag itu yang awal pertama kali itu Kan aku gantinya di daerah kapas kerambung Nah nanti ini aku masih gak tau cuy kan Untuk pergantiannya ini Kira-kira aku gantinya dimana Karena aku masih bingung Dan kebetulan aku Posisinya lagi jauh di area sana Jadi mungkin nanti ya Mungkin cari-cari Yang bisa jog-jog itulah Seadanya dan senemunya cuy kan Yang penting Untuk cover jognya si sabi yang lama Diganti dengan cover jognya si sabi yang baru cuy kan Nah nanti bakalan kita review dan unboxing bersama-sama Kira-kira di dalam plastik ini Cover jognya seperti apa Merknya apa Dan apakah masih sama Memakai model yang lama Seperti si sabi yang Awal pertama kali pake Atau berbeda cuy kan Jadi kita langsung aja review dan unboxing Terkait barangnya cuy Nah oke cuy kan Disini kita udah bersama si barangnya Jadi langsung aja kita buka cuy kan Karena disini udah gak ada bubble wrap Jadi ini cuman dirasakan Seperti kertas biasa atau plastik biasa Dibungkus gitu cuy kan Jadi kita langsung aja buka Kira-kira isi dalamnya Si cover si sabi Apakah masih sama seperti dulu atau tidak cuy kan Nah ini udah kebuka Nah untuk cover jognya udah keliatan nih cuy kan Tuh udah ada benang-benang merah Seperti jamannya si sabi dulu Jadi langsung aja kita buka Kira-kira dalamnya seperti apa cuy kan Dan ini dia untuk barangnya cuy kan Nah Yaudah lah cover jog merek king drag cuy kan Nah tapi king dragnya ini bukan king drag ori cuy kan Karena aku belinya di shopee dan aku udah baca-baca Karena untuk jog king dragnya ini bukan ori king drag Tapi dia itu cuman merek aja Nah kita buka kira-kira bahannya itu seperti apa Dan ininya untuk Kira-kira untuk cover jognya ini merknya siapa cuy kan Bentar aku buka dulu Untuk bahannya cover jog kali ini itu berbeda sama yang kemarin cuy kan Karena dia itu covernya Bisa dibilang seperti throttle up Nah throttle up itu kan dia amplas kasar Nah ini tuh aku pilihnya yang amplas kasar cuy kan Cuman dia ada penamaannya aja King drag Sebenernya kemarin tuh banyak penamaan Ada throttle up Ada MD tech Ada apa-apa Cuman aku masih gak bisa lepas sama merk ini cuy kan Masih jatuh cinta sama tulisan ini bukan merk ini Kalo merk ini kan Ya aku belinya harus itu Bukan Tapi tulisan ini cuy kan Nah Dan untuk cover jognya ini Bahannya Atau kulitnya ini dari merk ini cuy Bentar Nah Dari merk SB tech Nah ini cuy kan Tuh Dia tuh Untuk cover kulit jognya Dia punya SB tech Cuman dia itu Tulisannya aja Yang king drag Nah ini cuy kan Cuman dia tulisannya aja king drag Cuman bahannya dari SB tech Nah Untuk bahannya Untuk kulit amplas Jog kasarnya sih Menurutku Lumayan sih lah Lumayan Bikin keset lah Kalo misalkan Kalian berkendara itu Biar gak licin lah Biar gak maju mundur Makanya aku pilih Yang amplas gini lah cuy Untuk bahannya Kemudian Untuk bagian jahitan-jahitannya Kita lihat Nah Untuk bahan jahitannya ini Tergolong rapi Bentar aku deketin aja cuy kan Nah Untuk jahitannya ini sih Tergolong rapi Dia tuh bagus semua tuh Gak ada yang cacat nih Bagus semua Sampai ada logo tulisan king drag Cuman ini gak asli cuy kan Ini cuman bahannya dari SB tech aja Oh ada ini cuy Nanti kita gunting aja ini Mungkin jahitan sisa Dari benang merahnya Nanti kita gunting aja Merek dari SB tech Untuk bahannya Udah terkenal lah SB tech itu dimana-mana cuy kan Jadi ibaratnya SB tech itu Bukan gak tau ya Bisa dibilang Klun-klunannya MB tech Atau apa Gak tau cuy Pokoknya SB tech itu Udah juga terkenal lah Dimana-mana cuy kan Dan SB tech ini Kalo misalkan Kalian lihat-lihat di Shopee Itu kebanyakan Kalo cover jok motornya gak ori Itu kebanyakan Untuk bahannya itu Pake SB tech Aku juga gak tau Kenapa kok orang-orang Pake suka banyak SB tech Nah Makanya itu aku Pilih SB tech inilah Kayaknya sih bagus Karena Recommended dari temen juga Pake SB tech SB tech Yaudah aku Kali ini beli Dan Kita langsung aja Pasang kira-kira look Barunya sih Sabi seperti apa Ketika kita pasang Jok king drag Dari SB tech ini Di motor Sabi Untuk pemasangannya Nanti cuy Aku tunggu liat-liat dulu Di jalan Kalo misalkan ada Aku berhenti cuy kan Jadi langsung aja Kita ke tempatnya Pemasangan Joknya cuy Oke cuy kan Disini aku udah sampe Di tempatnya Cover penggantian Joknya si Sabi nih cuy kan Nah tempatnya di jok motor Gogor tol 25 Nah Karena memang aku Bener-bener Disampingnya jalan tol nih cuy kan Tuh Bener-bener disampingnya jalan tol Nih Tuh Kalian bisa lihat di video Tuh Ini tuh Jalan tol Di Arak tol Karangvilang lah Tuh Ada tulisannya Ibaratnya Ini cuy Terkenal banget cuy Untuk cover joknya Dia itu Ibaratnya toko Agen resminya Dari MBTEC Yang dipercaya MBTEC Jakarta Dan satu-satunya toko Di Surabaya MBTEC yang original Disini aja cuy kan Nih Aku tadi Ngobrol-ngobrol Sama masnya Dan sempet dikasih Katalog juga Mengenai Jok-jok Tipe MBTEC Ini ada tipe Karera yang paling premium Dan mahal Terus ada tipe Kamaru Nih Disini aku tadi Dikasih masnya Ternyata disini Bener-bener Agen resminya MBTEC Salah satunya Di Surabaya cuy kan Tuh Aku telat info cuy Tau gitu Aku gak beli online cuy Aku mungkin langsung Pesen disini cuy Kalau misalkan ada Agen resminya Dari MBTEC cuy kan Ini adalah Agen satu-satunya Resmi di Surabaya cuy kan Tuh Emang aku telat info sih Tapi ya mau gimana lagi Udah Terlanjur beli Ya Udah gimana lagi tuh MBTEC Rider ini Satu-satunya Agen resmi di Surabaya MBTEC Yang dipercaya dari Jakarta Jadi Ya kalau misalkan Kalian mau kesini Beli jok MBTEC Langsung aja Searching di Google Map Yaitu di Ini tadi cuy Di jalan Ini Di jalan Gogortol 25 Nah kalian langsung Kesitu aja cuy kan Dan tadi Sempet di Tes sama masnya Mengenai SBTEC Dicoba Kesabi Ternyata bisa masuk Cuman sedikit maksa Jadi Ibaratnya Bahannya kurang panjang Jadi Tapi Kata masnya Masih oke lah Walaupun tadi tuh Kata masnya Sedikit nge-press Di Daerah depan sini Tadi sedikit nge-press Jadi ya Rada narik gitu lah Tapi masih bisa dipasang Kata masnya Masih oke Oke Langsung aja Kita pasang Mengenai Jok SBTEC Di tempatnya MBTEC Cuy ya kan Terima kasih telah men Bill legislative Oke disini udah kecopot ya kan untuk cover joknya nah ini tuh Adi ada sedikit informasi dari Masnya nih masih namanya siapa Mas lupa aku masih masih ayah masih ayah Nah ini tuh kalau misalkan mau dipasang cover joknya itu memang lebih baiknya dikasih lapisan bukan kresek gini juga ini kresek dari pemilik sebelumnya yang masang nah yang bagus itu kata masih ayah itu dipasang apa ini namanya Mas plastik khusus buat jok Mas ya khusus buat jok plastiknya bukan kayak kresek kresek gini Cek karena memang apa tadi infonya tuh kenapa mas mudah pecap udah pecahnya di bagian mana Mas maksudnya aku juga nggak kurang ngerti ini kan bagian kayak kresek plastik daur ulang itu mudah sobek itu namanya Oh dia nggak kuat sama tarikan cover joknya pasti step-less Oh ketahanannya kurang bedanya sama kayak plastik yang khusus jok ini apa Mas lebih kuat gitu lebih lantur lebih lantur Oh gitu Nah itu cuy ada sedikit informasi yang menarik nih dan penting banget buat kalian kalau misalkan mau pasang si cover jok Cekan kebetulan eh Mas Yaya ini udah terkenal jajan di Surabaya cuman aku telat info jadinya ya gimana lagi jokan mungkin kalau misalkan aku nggak telat info gitu mungkin pesannya di sini Cekan di MB Tech Rider dan masih aja ini satu-satunya agen resmi di Surabaya terkait MB Tech yang Ori karena memang di luar sana kalau misalkan online apalagi di kayak pinggir-pinggiran jalan itu kan ada MB Tech MB tekan nah itu yang KW nah tapi di Mas Yaya ini kebetulan dipercaya sama MB Tech Jakarta langsung jadi baratnya agen resmi aja gantung keren para cekan jadi kita langsung aja langsung pasang si Sabi pakai sinematik cuy Oke jadi kan tadi sebelum dipasang cover joknya di fitting kemudian aku lihat itu ternyata untuk seponku masih belum bisa enak jadi lihatnya terus kemudian dilihat sama jaya ternyata ada sponku ini yang kurang presisi dan gelombang-gelombang jadi akhirnya aku mutusin buat si joknya ini dirapin sama Mas Yaya supaya lebih bagus dan mantep lah ketika untuk pemasangan cover jok baru di sini masih diparut-parut sama Mas Yaya ketika udah presisi dan bagus semuanya rapi langsung aja dipersihin Mas Yaya untuk persiapan pemasangan cover joknya cuy kan Oke kita lanjut dipasang cover joknya cuy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke cuy kan disini udah kepasang untuk si cover joknya cuy kan walaupun tadi sedikit ngepress si bahan cover joknya tapi udah terpasang dengan sangat rapi tadi aku sempat ngeliatin juga untuk ngerapiin di bagian paprasannya karena kemarin itu ternyata setelah dicek sama Mas Yaya itu kurang presisi cuy kan jadi tadi dipapras lagi sama Mas Yaya lebih dirapiin lagi jadi kelihatan lebih bagus cuy kan tuh udah kelihatan lebih keren lagi lebih rapi daripada kemarin dan itu habis ini tinggal dipasang dibaut di area jok dalemnya ini nah kurang di jok disitu kurang dibaut aja dan selesai cuy kan nah kurang lebihnya seperti ini cuy kan untuk tampilan luarnya tuh rapi banget kan tuh jepret-jepretannya tuh keren parah sih cuy kan tinggal kita pasang baut dan udah selesai cuy kan nah ini kelihatan baru gitu cuy kan udah kelihatan aduh sisa bi makin ganteng cuy kan hahaha oke kita lanjut di video berikutnya cuy nah akhirnya balik lagi bersama disini setelah tadi di siang kita udah selesai melakukan pemasangan cover sejoknya si sabi di daerah arah tol karangbilang cuy kan yang dimana di tempatnya Mas Yaya cuy kan nah tadi itu aku kaget sih ketika kan aku random ya milih tempat cover joknya karena kan yang deket aja lah yang mana yang deket aku pilih di Google Maps akhirnya ke tempatnya Mas Yaya di sebelahnya tol karangbilang itu tadi nah ternyata ketika pas aku sampai sana ternyata sedikit tanya-tanya ke Mas Yaya ternyata karena adalah Mas Yaya adalah agen resminya MBTEC yang original yang asli yang dikirim langsung atau yang dipercaya langsung dari Jakarta dan Mas Yaya itu adalah toko satu-satunya di Surabaya yang MBTEC original cuy kan aku telat info banget dan menyesal banget kenapa aku nggak dapet infonya dari sebelum kemarin-kemarin aku beli jok gitu cuy kan kalau misalkan aku tahunya Mas Yaya ini ini adalah agen resminya satu-satunya di Surabaya yang dipercaya langsung dari Jakarta mungkin beda cerita cuy kan mungkin aku nggak beli SBTEC di online mungkin aku langsung beli MBTECnya di Mas Yaya cuy kan nah tadi itu aku sempat tanya kalau misalkan job MBTEC Ori itu buat vario itu sekitar harga 130 ribu cuy kan dan itu menurutku lebih murah dan lebih worth it dibandingkan dengan online-online cuy kan kalau misalkan online di MBTEC Ori bilangnya di online itu ada itu sekitar harga 170 ke atas nah tapi kalau di Mas Yaya ini cuma harganya 130 cuy kan yang mana ini adalah agen resmi langsung dari Jakarta ya sedikit nyesel sih cuy kan tapi ya gimana lagi udah terlanjur beli SBTEC ya masa kita buang atau nggak jadikan ya nggak bisa cuy kan mungkin Insya Allah next kedepannya kalau misalkan udah bosen udah jelek SBTEC mungkin aku bakalan beli MBTEC cuy kan nah tadi udah aku liatin prosesnya pemasangan si SBTEC di tempatnya Mas Yaya dan aku tadi sempat sharing-sharing juga ke Mas Yaya untuk mengenai apa ya pemasangan cover jok itu nggak bisa ngawur semua orang itu mungkin disuruh pasang itu juga bisa mungkin aku juga bisa cuman teknik dan cara yang paling benar itu belum tentu semua orang tahu dan bisa aja ya kan nah ternyata sebelum pemasangan di Mas Yaya yang aku pakai jokin drag yang kemarin itu itu lapisan covernya itu pakai plastik pasar itu aja kan nah kata Mas Yaya itu kurang baik sih kan dan itu bisa bikin sobek si sponnya karena kan dia ketarik sama stepless kan ditarik takutnya yang bagian cover plastiknya tuh sobek dan bisa melukai si sponnya jadi nggak bagus cuy kan dan tadi itu pas dicek sama Mas Yaya itu rangka sponku itu ternyata nggak ini nggak presisi dan kurang rapi cuy kan jadi akhirnya tadi dirapiin di papras lagi sama Mas Yaya ya ya untungnya Mas Yaya itu punya jam terbang yang tinggi plus udah berpengalaman yang ya mungkin udah lama banget lah berkecipuk di dunia jok jadi tahu lah tadi sempat sharing-sharing banyak kalau mengenai habis di papras itu harus dilihat dari atas ini dikencangin kanan kirinya kalau misalnya udah oke baru dikasih cover covernya bukan cover sembarangan bukan dari plastik melainkan ada cover jok plastik yang dari khusus jok gitu ya kan jadi terus kemudian pasang ini apa pasang cover kulitnya itu juga nggak bisa langsung dicepret atas bawah terus ditarik nggak bisa cuy kan semua itu ada teknik dan caranya sendiri-sendiri untungnya sih Mas Yaya pemasangannya bener-bener rapi dan bagus tapi menurutku untuk SBTEC yang aku beli di online ini sangat-sangat bagus sih dengan harga Rp60.000 itu udah worth it banget sih cuy kan karena memang ya memang nggak bisa sebagus apa ya nggak bisa sebagus amplas yang mahal-mahal kan ada merk di sana misalkan kayak OZA kemudian throttle up nah throttle up pun sendiri itu kata Mas Yaya itu kalau dibalik itu bahannya dari SBTEC sama aja ya kan jadi mungkin bahan amplasnya juga sama kayak yang aku beli ini sekarang kalau OZA aku nggak pernah coba dia itu lebih mahal sekitar Rp140.000an mungkin dia lebih enak dan amplasnya lebih tebel-tebel gitu aja ya kan tapi nggak apa-apa plus tadi aku pasang habisnya itu adalah Rp40.000 yang mana udah dirapiin untuk bagian rangka sponku dipaprasa lagi sama Mas Yaya kemudian pasangnya juga itu udah termasuk juga dari Rp40.000 itu sangat murah banget kalau menurutku Cian jadi total projekan kali ini pergantian kulit si Sabi dengan cover jobnya di harga Rp60.000 pemasangannya Rp40.000 ya kan jadi totalnya adalah Rp100.000 yang mana udah sangat worth it banget dan rapi banget dan udah kece para si Sabi Cian mungkin next kedepannya kalau misalkan joknya udah jelek mungkin aku bakalan ke Mas Yaya lagi ganti MBTEC asli Cian oke mungkin sekian sih Cian untuk video kali ini aku cuma mau nampilin ke kalian pergantian cover jok kulit si Sabi kalau misalkan kalian mau pasang di Mas Yaya atau mau beli MBTEC asli langsung aja kalian search di Google Maps tempatnya Mas Yaya nanti aku kasih namanya disini atau di link deskripsi aku bakalan taruh disitu ya untuk Google Maps aja ya kan oke mungkin sekian sih Cuy untuk video kali ini aku pamit duduk dan sampai jumpa Cuy sub indo by broth3rmax